Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Well back to my channel with me Andrian Desafa disini Oke guys kita langsung aja masuk ke pembahasan ya Karena disini untuk iDrop Ming sendiri ini Ini sudah bisa melakukan namanya open video nya coy Nah disini bisa kalian lihat yang menggarap Ming Ming coin mining ini ya Kalian bisa simak video ini sampai selesai ya Agar nantinya kalian bisa tahu cara melakukan penarikannya ya Dan untuk harganya ternyata tidak seperti yang ada di postingan coy Ternyata harganya abu coy Ya tapi kita masuk aja dulu kita bahas dulu ya coy ya Oke disini cara melakukan claim nya ini gampang Kalian silahkan aja klik bot dari Ming kalian masing-masing ya Jadi nanti dibawah tampilan seperti ini Oke kita tunggu dulu untuk masuk ke bot nya Ini rada alert juga coy sabar ya Orang sabar itu pasti gampang cuan Nah ketika kalian dari Ming coin ini Nantinya kalian disuruh klik claim disini coy Nah claim ini kita dibawa ke tampilan dari browser nya Kita meng-copy link nya coy Nah ini kita dahulu link nya sudah kita copy coy Jadi link yang tadi ini yang ini kalian copy aja Nah disini admin akan gunakan wallet phantom Tadi admin coba di wallet phantom extension Ya di kiwi browser itu ternyata error ya Padahal fee nya murah loh Admin punya balance tapi error untuk claim nya Nah disini admin akan gunakan langsung aplikasinya aja coy ya Nah disini admin siapkan ini ya Sekitar 0,27 dolar Atau sekitar 0,0019 sol Karena fee nya itu kecil banget kok Wah receh Pokoknya receh banget Nah untuk cara claim nya seperti apa ya Nah tadi yang kita sudah copy ya Untuk link nya Ini kita masuk ke browser Nah ya Nah kemudian disini kita tinggal tempelkan aja coy Nah disini ya Oke Nah ini kan sudah ada Kita tinggal klik aja coy Nah seperti ini coy Ya Oke kita tunggu dulu ya Nah biar dia masuk ke websitenya dulu Nah disini kita tinggal connect wallet aja Nah jadi disini ya Nah ini poin yang admin punya coy Ternyata poin nya 1 banding 1 ya Nah untuk withdraw nya langsung aja kita pd ya coy ya Nah kita pd Nah mudah-mudahan sih gak error ya Karena di Apa Di extension nya tadi error terus ya coy Nah ini Kayaknya nanti bakal error ya Apakah nanti harus punya Bailer nya itu harus 1 dolaran Atau gimana ya Ini coba kita coba aja dulu Tadi itu error terus coy Nah ini bener-bener gak error ya Nah jadi error seperti ini ya Ini sepertinya ya Ini harus Mungkin ya Mungkin bailer nya harus di atas 1 dolar kali ya Nah ini ternyata kita coba lagi ya coy ya Nah kita coba lagi coy Apakah masih Error lagi Oke kita coba lagi nih Tetap kalau ada tanda merah itu susah coy Nah kalau kayak gini ya Balance chain estimacy amount and asset involved Oke nah disini Kalau kayak gini pasti error nih Ya kan pasti error kan Nah kayak gini error coy Jadi admin juga bingung ini Apakah harus saldonya harus tambah lagi atau tidak ini ya Oke jadi nanti coba kita Tambah saldonya dulu ya Di atas 1 dolar Untuk melakukan namanya Open WD nya ya Disini admin sudah tambahin modal lagi ya coy ya Ya sekitar 1 dolaran lebih lah ya Nah disini kita akan coba melakukan WD lagi Apakah masih error atau tidak ya Nah oke nah disini kita sudah buka ya Untuk website claim nya Jadi disini kita coba WD lagi coy Harusnya Nah oke kita tunggu dulu Oke wait 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 Oke kita tunggu dulu coy Nah ini bisa coy Ternyata balance nya itu Kalian harus Setidaknya itu punya 1 dolaran lah 1 dolar dalam bentuk solana ya Kalau Apa di bawah itu kayaknya Gak bisa Atau mungkin juga Kalian harus minimal Di atas 0,5 dolaran Ya untuk Solana yang kalian punya Oke Nah disini ternyata Untuk apa PIN nya ya ini ya coy ya Kita confirm dulu Nanti kenanya berapa ini coy ya Nanti kita cek sama-sama ya Oke Kita tunggu dulu coy Kita tunggu dulu BES Nanti kode Nah ini kan agak bingung juga ya Yang pertama itu Sudah kepotong 0,3 dolaran ya coy ya Ternyata fee nya itu Ya 0,001 sol Tapi kalian itu harus Membayar biaya kontraknya juga coy disini Oke kita coba ya Harusnya ini sudah bisa coy Walaupun yang awal Tadi sempat error ya Nah ini ya Nah ini sudah beres coy ya Nah Jadi seperti itu ya Untuk cara climb nya ya coy ya Ya Jadi fee nya kira-kira yang kena berapa ini Nah ini ya Kita refresh dulu Oke White Ini belum muncul coy Harusnya ini sudah beres ya Oh ini masih pinding interaksi coy Kita tunggu dulu Oke disini sudah muncul ya Ini ya Ming nya ya Terus kita 208M ya Untuk token dari Ming nya Dan disini harusnya sudah ada juga coy Nah disini harusnya sudah ada ya coy ya Harusnya Oke Nah ini ya Jadi kurang lebih ya Beginilah Dapatnya ya 1 dolar ya Tapi Yang harus kalian tahu Ketahui bahwa V nya itu Yang pertama untuk interaksi sama kontraknya itu Kena sekitar 0,3 dolaran ya Nah kemudian nanti fee yang kedua itu Yang biaya jaringannya itu yang murah ya Jadi Kalian siapkan Kalau bisa itu Balance nya Ada 1 dolaran lebih lah Untuk Mengklaim dari Token Ming ini coy Ya Oke jadi videonya cukup sekian dulu aja informasinya ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton